Sebakan terakhir, Risa Sumber Soko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati menjadi trending topik warganet terkait ambuk masa yang terjadi. Bahkan netizen tidak segan untuk merubah tag lokasi dengan nama yang tidak pantas di aplikasi Google Maps. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati mengajak warganet bijaksana menggunakan medsos, sehingga tidak menimbulkan stigma buruk bagi Kabupaten Pati. Hingga hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia bagian barat, Google Maps masih memperlihatkan nama-nama lokasi di Sukolilo Kabupaten Pati dengan nama yang aneh-aneh. Seperti tulisan penadah kendaraan rental, beban negara, hingga penadah mobil profesional. Terkait dengan Google Maps yang merubah nama tersebut, biak Diskom Info Kabupaten Pati mengaku bukan dalam kendalinya, karena platform tersebut menjadi kendali dari Google. Untuk itu, Diskom Info Pati menekankan bahwa platform Google Maps tidak berada di bawah kendali Diskom Info. Sehingga Diskom Info berharap ada kesadaran dari warganet untuk bijak dalam bermedsos. Menurut Kepala Diskom Info Pati Ratri Wijayanto, biaknya telah melakukan langkah untuk mengantisipasi penanganan tek lokasi di sumber soko yang jenderung negatif. Biaknya mengakui upaya tersebut belum maksimal karena setelah mengganti tek lokasi, ternyata selang beberapa jam diubah lagi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Memang penggantian nama itu termasuk sudah menjadi atensi pihaknya hampir 7 hingga 8 hari. Jadi kami juga memberikan imbuan kepada warganet mungkin yang agak, bukan agak ya, memang memberi perhatian lebih terhadap peristiwa tanggal 6 yang terjadi di disasumber soko. Jadi memang kami berharap langkah hukum sudah dilaksanakan oleh terutama di bawah pimpinan Mbak Kapolda dan sudah menjadi atensi beliau. Dan dalam hal ini aspek-aspek penegahan hukum juga sudah dilaksanakan. Jadi kami berharap warganet bisa bijak sana dalam menyikapi hal ini sehingga masyarakat yang juga mungkin memanfaatkan Google Map itu juga bisa menikmati layanan tersebut. Ratri mengajak warganet untuk bijak dalam menyikapi kejadian di sumber soko yang menewaskan pos rental asal Jakarta yang dikira maling. Menurutnya polisi sudah melakukan upaya hukum atas kejadian tersebut dan menunggu hasil penyidikan pihak kepolisian. Heri melaporkan.